Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan bengkel TIO teman-teman Kali ini bengkel TIO berbagi seputar otomotif teman-teman Yaitu proses penggantian kampas rem kicang kapsul teman-teman Ini adalah proses-proses penggantian kampas rem kicang kapsul Dan ternyata pencak kramnya ini macet teman-teman Di sini kami tutorial Sangat mudah teman-teman untuk penggantiannya dan sangat simple Mungkin kalau teman-teman ada alat di rumah Bisa ganti kampas sendiri bisa itu Dengan panduan buka channel bengkel TIO otomotif Mudah-mudahan bisa kita bantu melalui komen teman-teman Inilah proses-proses penggantian kampas rem teman-teman Ternyata macet dan kita bersihkan dulu Kita amplas karena Ini mempengaruhi kinerja rem teman-teman Apabila dia pencak kramnya ini macet Otomatis remnya juga tidak nyaman teman-teman Bahkan macet sebelah Bisa panas di bagian rodanya ini teman-teman Jangan lupa kita kasih Antikarat atau WD supaya tidak ngunci teman-teman Supaya asnya tidak ngunci Dan supaya lancar Ini kebetulan macet dan Kita lakukan Perbaikan dulu yang macetnya ini teman-teman Supaya Putaran rodanya ini ringan teman-teman Tidak macet Karena sangat berbahaya apabila Rem anda ini macet Kendaraannya macet remnya Itu sangat berbahaya Karena ini adalah rem Kuncinya di Pengereman untuk kendaraan ini teman-teman Ini dikerjakan oleh Dari Alumni BLK BLK Bender Lampung teman-teman SMK BLK Bender Lampung teman-teman Ini bisa kita kasih WD Antikarat Biar lancar Asnya pun kita amplas Jadi supaya tidak Macet teman-teman Kita hilangkan karatnya teman-teman Kemudian kita Pasang kampas remnya teman-teman Sangat simple Sangat simple Insya Allah teman-teman bisa Perbaikan sendiri di rumah Bisa ganti kampas sendiri di rumah Dengan Membuka Channel Bengkel T otomotif teman-teman Ini Ada pistonnya Piston kita press dahulu teman-teman Supaya Nekan masuk ke dalam Sehingga Bisa Terpasang kampas yang baru Teman-teman Inilah Kita press Ini menggunakan pressan Pressan kampas rem Teman-teman Kita menggunakan pressan kampas rem Untuk menekan piston Supaya Masuk ke dalam Dan Bisa Terpasang kampas remnya Teman-teman Sangat mudah Tinggal kita press Kita kencangkan Bawah tengahnya Dan dia sudah otomatis Menekan Kedalam Daripada piston Piston remnya Teman-teman Kita press Tekan Sampai Mentok Teman-teman Sampai mentok Supaya Tidak sulit Untuk memasang Kampas remnya Teman-teman Inilah proses-proses Pengepressan Teman-teman Sudah mulai Menekan Nah ini Oleh pemasangan Kampas ya Teman-teman Harus diperhatikan Disitu Kampas remnya Kan ada Besi Dengan Senis Karbon Campuran Nah jangan kebalik Yang bagian besi Itu di luar Teman-teman Yang Menyentuh Mengenai piringan Adalah Kampasnya Jangan sampai terbalik Karena kalau terbalik Besi ketemu besi Bisa Berakibat fatal Juga Teman-teman Disitu ada Knocknya Jangan Kita harus Perhatikan Knocknya Sehingga bisa pas Terpasang Sesuai yang Kita inginkan Dan prosedur Proses pemasangan Teman-teman Sangat simple Hanya mengepaskan Knocknya Saja Teman-teman Mengepaskan Knocknya Kemudian Kita Kita Kencangkan Teman-teman Ya Sudah Cukup Ya Itulah Sudah terpasang Teman-teman Dan Sementara Itu yang Dapat kami Sampaikan Dari Bengkel Tio Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa